Sebenernya Nabi Muhammad Ajaran intinya Nabi Muhammad Itu adalah ajaran Kristen Tapi yang disebarkan dengan Budaya dan tradisi Arab Kristen ala Arab Itulah ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Kristen ala Arab Itulah yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Karena itu Untuk mengembalikan kepada kemurnian Alangkah bijaknya Jika kita kembali kepada Apa yang disampaikan oleh Habib Keribu Sujiwotejo Kok kenapakah Habib Keribu Sujiwotejo Sujiwotejo saja tidak sholat Bismillahirrahmanirrahim Di video ini saya ingin membahas sesuatu Yang berkaitan dengan akidah Berkaitan dengan sejarah Dan juga berkaitan dengan kebenaran Nabi Muhammad Di mana ada subscriber saya Yang memberikan informasi kepada saya Ada orang Kristen yang membahas Nabi Muhammad dan menyatakan Bahwa Nabi Muhammad itu Beragama Kristen Jadi kemarin saya juga membahas Bahwa Siti Khodijah Juga difitnah sebagai orang Kristen Dan sekarang Nabi Muhammad Difitnah sebagai orang Kristen Katanya Islam ini adalah Sekte dari Kristen Cuman dengan berbudaya Arab Baik coba kita langsung simak Seperti apa pernyataannya Pernyataan Gus Isla Bahrawi Bahwa semua umat Islam Atau yang ngaku-ngaku Islam Penerus Nabi Muhammad Khususnya yang ada di Indonesia ini Sebenarnya adalah pengikut Tafsir-tafsir Katanya ulama Menurut ulama A Dari ulama B Yang diceritain Menurut dari ulama C Dari E Dari E Begitu terus Iya Bener Memang harus kayak gitu Karena kita di dalam beragama Tidak bisa langsung Mengambil pelajaran Ke Nabi Muhammadnya Karena jarak usia kita Kepada Nabi Muhammad Itu sangat jauh Dan kalau kita mendengar Dari pernyataan ini Bahwa agama Islam Itu hanya datang dari Katanya dari ulama A Dari ulama B Dari B ke C Dari C ke D Dan begitu seterusnya Tidak pernah mendapatkan Informasi yang secara langsung Bagaimana mungkin Kita bisa mengambil Informasi secara langsung Kalau usia kita Hanya di bawah 100 tahun Nabi Muhammad hidupnya 1500 tahun yang lalu Logikanya Kenapa gak berpikir begitu Kalau kita mau berpikir Tentunya Islam Diwariskan Ya Atau diteruskan Dari Nabi Muhammad Para sahabat Para tabi'in Para imam mazhab Dan tentunya kepada Para wali Dan kepada kita Kita saja Kepada zamannya Para wali Itu jauh Kita tahu Islam dari mana Saya Dari guru saya Guru saya dapat Pengetahuan Islam dari mana Dari gurunya Gurunya dari mana Dan begitu seterusnya Tidak bisa Langsung seperti guru saya Langsung berguru Kepada Nabi Muhammad Bertemu dengan Nabi Muhammad Tidak Tapi Islam Diwariskan Turun-temurun Dan Yang menurunkan Islam Bukan orang sembarangan Tapi mereka adalah Orang yang arif Orang yang amanah Jujur Dan istiqomah Di dalam beragama Menuntut ilmu Dari orang-orang yang Benar-benar memiliki Keilmuan di dalamnya Atau orang yang dijadikan guru Adalah orang yang memiliki Sanat keilmuan Jelas tertuju Kepada Nabi Muhammad Seperti itu Ya Sudah jelas Tidak perlu kepada warisan hadisnya Al-Quran dari pertama Diwahyukan dari Allah SWT Kepada Nabi Muhammad Sampai sekarang Sampai detik ini Tidak ada Satu ayat pun Atau satu harokat pun Satu kalimat pun Yang berubah Itu adalah bukti Bahwa Islam Adalah agama Yang tidak dapat dirubah-rubah Selama Lebih dari Seribu lima ratus tahun Begitu Ya Oke Kita lanjut dulu Jadi tidak ada yang betul-betul murni Murni Bahkan al-hadis Seorang ahli hadis Seperti Imam Bukhari Dia mengambil hadis Dari orang-orang yang terpercaya Yang pernah hidup dengan Rasulullah langsung Yang pernah bertemu dengan Rasul Dilihat dulu Orangnya Orangnya arif apa enggak Orangnya jujur apa enggak Amanah apa enggak Jadi sebelum Imam Bukhari Menyetuskan bahwa Hadis itu suheh Perkataan itu suheh Dari Nabi Muhammad Dia melihat langsung dulu Seperti apa Kepribadian dari Orang yang dia datangi Orang yang dia jadikan guru Apabila dia tidak amanah Apabila dia tidak jujur Ketahuan berbohong Dan lain sebagainya Maka hadis itu Dinyatakan palsu Atau tidak benar Ya Begitu Jadi ilmu Islam Selalu dipegang Oleh orang-orang yang arif Bahkan Imam Bukhari pun Memiliki kemampuan Kistimewaan Dia bisa menghafal Al-Quran Dengan sekali membaca Atau dengan sekali mendengar Luar biasa kan Begitulah Orang-orang yang sudah memiliki Ridha dari Allah Untuk melanjutkan Risalah Islam Agar sampai kepada Detik ini sekarang Ya Tidak moro-moro Oke lanjut Karena itu Untuk mengembalikan kepada Kemurnian Alangkah bijaknya Jika kita kembali kepada Apa yang disampaikan oleh Habib Keribu Sujiwotejo Loh Kok kenapakah Habib Keribu Sujiwotejo Sujiwotejo saja tidak sholat Saya jujur saja Saya tidak sholat Tapi Kalau saya masuk ke suatu ruangan Dan ada orang yang lagi nyanyi Sujiwotejo Tidak akan keluar ruangan itu Sebelum selesai lagu Begitu aku masuk Aku salah ruang Masuk ada orang yang lagi ngomong Aku tunggu sampai dia selesai Cak nun bilang Solatmu ada di dapur Itu urusanmu sama Tuhan Tapi yang diperlukan oleh manusia Adalah akhlakmu Sedekan jelas di dalam Al-Quran Di surat An-Nisa Ayat ke-103 Apabila kamu telah menyelesaikan solatmu Ingatlah Allah di waktu berdiri Di waktu duduk Di waktu berbaring Kemudian ketika engkau telah Merasakan keamanan Atau kesejahteraan Maka dirikanlah solat Karena sungguhnya Solat itu adalah fardu Yang telah ditetapkan waktunya Oleh Allah SWT Untuk menerima aturan Atau perintah solat ini Rasulullah sampai Isra Mi'raj Itulah kenapa Rasulullah Sampai akhir ayatnya Yang dipesankan kepada umat adalah Solat 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 Dan solat itu adalah Hubungan vertikal kita kepada Allah Bagaimana mungkin orang disebutkan Ba'i Tetapi dia tidak mengerjakan Hubungan vertikalnya Seperti Sujiwotejo Yang dengan terang-terangan Dengan bangganya Dia menyebutkan Jujur saya tidak solat Tetapi saya punya ahlak kepada manusia Ahlak kepada manusia Itu adalah horizontal Mu'amalah Dan vertikalnya kepada Allah Jadi hubungan kepada manusia Dan hubungan kepada Allah Itu berbeda Jangan pernah disamakan Kalau Sujiwotejo enggak Asalkan dia berbuat baik Dia sudah solat Asalkan dia sudah berahlak Kepada semua manusia Dia sudah solat Ini fatwa dari mana Fatwa dari mana Dapat ilmu dari mana Jangan sampai Pemahaman-pemahaman seperti ini Merasuk atau mempengaruhi Menjadi virus kepada manusia-manusia Yang tidak mau Mendekatkan diri kepada Allah Dengan cara taat Bertakwa Yaitu mengikuti Apa yang diperintahkan Rasul Bahkan ketika Rasul mau wafat Masih mengingatkan kepada sahabat Atau kepada umatnya Yaitu untuk tegak Mendirikan tiang agama Tetapi orang seperti Sujiwotejo Melanggar itu Rasulullah sampai bengkak kakinya Dan Sujiwotejo tidak mendirikannya Apakah kita menganggap itu baik? Baik kepada semua manusia Belum tentu baik kepada Allah Ahlak kepada manusia dijaga Berlaku baik kepada manusia Menjaga perkataan kepada manusia Tetapi kepada Allah lupa Bagaimana mungkin itu? Ingin mengatakan dirinya baik Tapi tidak mengikuti Yang diperintahkan Rasulullah Nol Nol besar Jadi kadang saya ketika Membahas sesuatu hukum Seperti ini Saya kadang memang Ya terbawa emosi Bukan berarti saya itu tempramen No Tetapi ini hukum Hukum adalah tegak Tapi muamalah itu bisa fleksibel Bermuamalah di muka bumi Berahlak kepada semua manusia Itu fleksibel Orang berahlak kepada kita Kita harus jauh lebih berahlak lagi Tetapi ada orang yang jahat kepada kita Melampaui batas Sungguhnya Allah tidak suka Tidak senang melihat orang yang Melampaui batas Maka kita lawan Melawannya dengan apa? Dengan ahlak juga Kecuali nyawa kita terancam Maka belalah diri kalian Begitu Apabila nanti ada orang seperti Sujewa Tijo ini Menyampaikan di depan publik Menyampaikan kepada pelacur Menyampaikan kepada preman Menyampaikan kepada orang-orang yang Tidak pernah mendirikan sholat Gak apa-apa tidak sholat Yang penting kamu baik Di muka bumi Ini sudah salah satu Penyimpangan atau syubhat Yang sangat luar biasa Yang berusaha Untuk digembar-gemburkan Dipasang video-videonya Seolah-olah dia baik Kenapa orang-orang baik? Kenapa orang-orang baik? Kata orang-orang yang Masyur hidupnya Meskipun dia tidak meluk Agama Islam Ingatlah kepada Bismillahirrohmanirrohim Menyebut nama Allah Yang maha pengasih dan penyayang Kasih sayangnya Allah itu Kepada seluruh alam Bukan cuma kepada orang mu'min Bukan cuma kepada orang muslim Islam Tidak Kepada tikus pun Yang ada di bawah gorong-gorong Itu diberikan kasih sayang Oleh Allah SWT Dia tetap mendapatkan rejeki Bisa makan Orang seperti kita Meskipun kita pengangguran Tidak akan mati kita Pasti akan mendapatkan rejeki dari Allah Orang baik Akan Allah balas kebaikannya Berlipat-lipat lagi Ya Itu bentuk kasih sayang Allah Orang yang melakukan kebaikan Orang yang bersedekah Entah itu orang kafir Orang munafik Orang muslim Siapapun jenis orangnya Manusia Selama dia hidup Berbagi kebaikan di muka bumi Akan Allah balas itu kebaikan Dengan berlipat-lipat ganda Ingat Itu namanya ahlak Ahlak kepada sama manusia Tetapi ahlak kepada Allah Atau perbuatan kejahatan kepada Allah Tidak taat kepada apa yang diberitakan Allah Sehingga Nabi Muhammad Isra Mi'raj Untuk mendapatkan perintah itu Itu akan dibalas oleh Allah Kelak di akhirat Bukan di muka bumi Kalau Allah balas di muka bumi Banyak orang mati Karena apa? Hukumannya berat Bahkan gelak di neraka Ketika disiksa Mati Hidup lagi Mati Hidup lagi Di dunia Mati Tidak akan bisa hidup lagi Itulah kenapa Kebaikan akan dibalas di dunia Bahkan sampai ke akhirat Tapi kejahatan Akan Allah balas di akhirat Ketidak taatan akan Allah balas di akhirat Contohnya seperti Sujiwati Jauh ini Seolah-olah Orang tidak sholat itu tidak apa-apa Jangan pernah kita menyebarkan ajaran Dimana ajaran itu Menentang apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sendiri Sudah jelas di dalam Al-Quran Bahwa Waktu-waktu sholat itu telah ditentukan waktunya Duhur, Ashar, Maghrib, Isha, Subuh Bahkan ada sholat-sholat sunnah di antaranya Allah sudah menetapkan waktu itu Apabila kita sudah melupakan waktu itu Maka jangan sebut kita bertakwa atau baik Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Aladzina yu'minu nabilu goib Woyuki munas sholat wa mimma rozakonahum yumfikun Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang goib Yaitu yang menegakkan sholat Dan menginfakkan sebagian rezeki Yang telah Allah berikan kepadanya Kepada orang-orang yang membutuhkan Bahkan kalau kita ingin menelah lagi Perihal tentang sholat ini Yaitu banyak sekali hadis-hadisnya Yang patut kita untuk pelajari dan ketahui Dari Jabir bin Abdillah Sesungguhnya batas antara manusia Dari keimanan dan kekafiran Adalah pada sholatnya Serem gak hadis itu? Serem Dan banyak lagi hadis tentang Keutamaan-keutamaan sholat ini Kewajiban sholat Karena sholat adalah kewajiban Wajib hukumnya Bukan sunnah Mu'amalah kepada sama manusia Berbuat baik kepada sama manusia Itu adalah ahlak Tapi kewajiban kita sebagai manusia adalah sholat Sholat sebagaimana Allah merintahkan sholat itu Dan sholat sebagaimana Rasulullah sholat Bagaimana Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya Mendirikan masjid Berjemaah dengan para sahabat Dan riwayatnya jelas Tidak ada riwayat yang menyatakan Bahwa sholat itu sebagaimana Rasulullah berahlak Berahlak sama manusia Beda babnya Bab ahlak beda Bab sholat beda lagi Dan itu sama-sama tidak boleh ditinggalkan Berahlak wajib kepada sama manusia Dan sholat juga wajib kepada Allah Begitu Jadi di dalam Islam itu Ada rukun Islam yang menjadi kewajiban kita Karena di samping hadis yang pertama saya sebut Ada hadis-hadis yang lain Yang juga menyebutkan Lima waktu sholat itu adalah perjanjian antara manusia dengan Allah Apabila kita mengerjakannya dengan penuh ketakwaan Mengerjakan lima waktu sholat Itu adalah bentuk ketakwaan kita Untuk menuhi perjanjian Kalau kita ingin masuk ke surga Atau mendapatkan ridha Allah Yaitu dengan tunduk patuh kepada ajaran sholat ini Tetapi apabila kita sudah melepas kewajiban itu Tidak mau tunduk patuh Menganggap enteng itu syariat sholat Maka kita sudah terlepas dari perjanjian itu Lalu kita tidak boleh memenggal hadis ini Hanya sebatas itu Karena perkataan berikutnya di Rasulullah Yaitu Jika Allah menghendaki Atau mengampuni Ya Mengampuni disini Yaitu ketika orang tersebut Melakukan taubatan Nasuhah Dan tidak dengan sengaja meninggalkan sholat-sholatnya Jika Allah berkehendak Maka Allah akan mengazabnya Tetapi apabila tidak Maka Allah akan mengampuninya Ya Sebagai mana ampunan itu akan Allah berikan Ketika manusia itu bertaubat Apa taubat? Taubatan Nasuhah Tidak akan mengulangi Ditimbang dari hadis yang ini Maka meninggalkan sholat itu hanya bentuk kekufuran Ya Atau ingkar kepada Allah Karena manusia sudah memiliki perjanjian itu Ya Tetapi Allah masih bisa mengampuninya Asalkan bertaubat Taubatan Nasuhah Oke Kembali lagi Kepada pembahasan Memahami makna Islam Kembali ke akarnya Akarnya oke Yaitu sebagai agama berserah diri Oke Agama yang berserah diri Jadi kalau Ini orang Kristen sebenarnya Dia orang non-Muslim Tapi dia berbicara tentang Islam Agama Islam harus dikembalikan kepada akarnya Akarnya apa? Yaitu berserah diri Berserah diri ini apa? Bertakwa Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Kita sudah mendengarkan Kita sudah mempelajari Disebutkan bahwa Ini adalah bukti Bahwa memang Apa yang dikatakan oleh Si saudara kita Dari non-Muslim ini Dimana agama Islam ini Memang harus benar-benar Dikembalikan kepada Fitrahnya Atau kepada akarnya Yaitu berserah diri Bertakwa Yaitu kitab ini adalah Tidak ada keraguan di dalamnya Al-Quran ini Tidak ada keraguan di dalamnya Petunjuk bagi orang-orang yang Bertakwa Benar sekali Benar sekali Yaitu untuk mengembalikan Islam Kepada fitrahnya Bukan mengembalikan Islam Kepada Pemikiran atau pemahaman Sujiwotejo Atau kepada Habib Kribo Dan lain sebagainya Tapi kepada Al-Quran Kembalikan ke Al-Quran Yaitu bertakwa Al-Quran Tidak ada keraguan di dalamnya Sehingga selama 1500 tahun lebih Al-Quran tidak Tidak pernah bisa dirubah Atau direvisi Bahkan dihilangkan satu ayat pun Tidak bisa Karena Al-Quran telah dijaga Kemurniannya Oleh Allah SWT Itulah akar Islam Lalu dilanjutkan kepada Ayat berikutnya Yaitu Yaitu Siapa orang-orang yang bertakwa ini Yaitu Orang-orang yang beriman Kepada Yang goib Yaitu yang menegakkan Salat Dan menginfakkan Sebagian rezeki Yang telah Allah berikan Kepadanya Kepada orang-orang Yang membutuhkan Dan ingat Berinfak atau bersedekah Itu bukan hanya Menggunakan uang Berbagi kalah baik Itu juga sebagian dari Berinfak atau bersedekah Menyampaikan satu ayat Kebenaran kepada orang lain Yang tidak tahu Tentang kebenaran Maka itu juga infak Atau sedekah Bukan hanya Berupa uang Berbagi pengetahuan Kepada orang yang sebelumnya Tidak tahu Itu infak Itu sedekah Jadi kalau kita ingin Menafsirkan Al-Quran Berbicara tentang Islam Tetapi Dia tidak melaksanakan Apa yang diperintahkan Dalam Al-Qurannya Seperti yang saya sebutkan tadi Oke lanjut dulu ya Lanjut dulu kita dengarkan Itu yang pertama Pak Kemudian yang kedua Nah teman saya itu Pernah tegas Dalam banyak kali Kesempatan mengatakan Sebenarnya Ini menurut dia ya Oke Bukan menurut saya Tapi menurut Al-Marhum teman saya Ahmad Bukhari Muslim itu Oke Sebenarnya Nabi Muhammad Ajaran intinya Nabi Muhammad Itu adalah Ajaran Kristen Tapi yang disebarkan Dengan budaya dan tradisi Arab Oke Sebenarnya Ajaran Islam Adalah Ajaran Kristen Yang dimasukkan Budaya Arab La'unzubillah Mindalik Orang ini Tidak tahu sebenarnya Sejarah Arab Sebelum Islam masuk Di Arab Saudi Di sekitar Mekah itu Di sekitaran Kaabah Itu berdiri Banyak sekali Berhala Orang-orang disitu Jahil Orang-orang disana Tidak kenal dengan Islam Tidak kenal dengan Perintah Allah Tapi banyak juga Atau ada juga Orang-orang soleh Yang masih berpegang teguh Kepada Torah dan Injil Yaitu Ahlul Kitab Jangan sebutkan Orang yang Ahlul Kitab Mereka adalah orang Kristiani Tidak Berbeda Karena orang Ahlul Kitab itu Percaya Bahwa Nabi Musa Nabi Isa Dan semua Nabi-Nabi yang ada Itu adalah Nabi yang sama Yang Allah utus Mereka masih beriman Mereka masih sholat Bagaimana sholatnya? Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh Nabi Musa Sholat Inna ni ala Allah La ilaha illa Ana fa'budni Fa'budni Wa akibis sholatali zikri Jadi Nabi Musa pun Telah diperintahkan oleh Allah Untuk sholat Tapi Sholatnya tidak seperti Nabi Muhammad sholat Karena Nabi Muhammad adalah Penyempurna ajaran Jadi sholatnya Nabi Musa Tidak seperti Nabi Muhammad Jadi semua Nabi ini Disuruh sholat Diperintahkan sholat untuk apa? Lizikri Untuk mengingat Allah Oke kita lanjut lagi Nabi Muhammad adalah Penerus ajaran Kristen katanya Apa kalian percaya? Tentunya saya pribadi Bisa percaya bisa enggak Karena Ajaran Islam Ingat Ajaran Islam Bukan budaya Kalau orang ini menyatakan Islam adalah agama budaya Tentunya seperti sholat itu budaya Haji itu budaya Umroh budaya Puasa itu budaya Kalau memang itu adalah budaya Arab Tentunya sebelum Nabi Muhammad diutus Maka orang-orang yang ada di sekitaran Arab Atau orang di Arab sana Sudah sholat Sudah haji Sudah umroh Bercadar Dan lain sebagainya Tentunya kalau kita ingin melihat sejarah Si roh Nabawiyah Dan beberapa hal-hal lainnya Mengenai kenabian Rasul Bertahapnya ajaran-ajaran Islam Itu sama sekali bukan budaya Sekali lagi Kalau ada orang yang menyatakan Islam itu adalah budaya Itu adalah hal yang salah Benar-benar fatal Dan tidak melihat kebenaran sejarahnya Karena Dulu Kalau memang Islam itu adalah budaya Seperti hijab atau jilbab itu budaya Kita kembali lagi flashback Bahwa pernah ada dikisahkan Sebelum diturunkannya Perintah berhijab Istri-istri para orang mu'minin Dan juga istri Rasul Itu tidak ada yang berjilbab Sekali lagi Tidak ada yang berjilbab Sehingga singkat cerita Syaitina Umar Pernah mendatangi Rasulullah Karena ada suatu kejadian Yang membuat dia terdesak Untuk menanyakan Kapan hijab ini Atau perintah hijab ini Menutup diri ini Itu akan Allah perintahkan Atau Allah turunkan Apa jawaban Rasul? Sebelum perintah dari Allah turun Maka Rasulullah Tidak bisa menetapkan Suatu hukum Lalu beberapa lama kemudian Jibril diutus oleh Allah Untuk memberikan perintah Yaitu berhijab Itulah kenapa Sayyidina Umar Sebagai seorang sahabat Rasul Yang sangat tegas Dalam menegakkan syariat Dia langsung menanyakan Kapan syariat hijab Atau jilbab ini Akan diturunkan Dan Allah Mewujudkan permintaan Dari Sayyidina Umar Begitupun dengan Seluruh ajaran Di dalam Islam Itu bukan budaya Itu bukan budaya Arab Solat bukan budaya Arab Jilbab bukan budaya Arab Haji Umroh Itu bukan budaya Arab Tetapi itu adalah Ajaran Yang secara berkala Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan Ajarkan Melalui Al-Quran Bukan budaya Jadi ini pemahaman Yang dangkal mengenai Islam Dan hanya asal bunyi saja Oke Lanjut dulu Begitu Pak Atau bisa dibilang Kristen ala Arab Waduh Itulah ajaran Yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Kristen ala Arab Itulah yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Kenapa bisa demikian Kenapa bisa berpandangan Seperti itu Apa karena melihat Ada persamaan Di dalam Al-Kitab dan Al-Quran Tentunya itu bukan Suatu landasan Karena memang Al-Kitab dengan Al-Quran Itu diturunkan oleh Tuhan yang sama Al-Allah subhanahu wa ta'ala Oke Kita lanjut dulu Sebab Nabi Muhammad Mendapat pengetahuan-pengetahuan Spiritual itu dari Pamannya Yaitu Pendeta Waruka Binoval Pamannya Istrinya Yang pertama Siti Khotija Dan juga ada dari Pendeta Abu Hayroh Dan Sehingga Oke Di dalam Al-Quran pun Ada banyak Ayat-ayat Yang sebenarnya Selaras Sepirit Dengan Apa yang tertulis Di dalam Taurat Dan Injil Oke Sesungguhnya pengetahuan Spiritual yang diketahui Oleh Nabi Muhammad Itu tidak terlepas Dari seorang pendeta Ingat sekali lagi Waruka Binoval Itu bukan pendeta Bukan pendeta Kristen Bukan Tetapi Waruka Binoval Al-Quran adalah seorang Al-Quran Al-Quran Yang percaya kepada Al-Quran Al-Quran Yaitu Taurat dan Injil Dan Dia juga percaya Kepada Nabi Muhammad Sebagai Rasulullah Dimana waktu itu Ketika pertama Pertama kali Rasulullah Menerima wahyu Dari Allah S.W.T Yaitu Iqra' Bismillah Nabi Muhammad Pada pertama kali itu Dia pucat Lemas Dan gemeteran Dan lalu dia pulang Bertemu kepada Siti Khadijah Lalu oleh Siti Khadijah Dia dibawa kepada Warukah Binoval Lalu Warukah Binoval Menanyakan Apa yang sebenarnya Terjadi kepada Nabi Muhammad Ketika Warukah Binoval Mendengarkan apa yang Nabi Muhammad Katakan Atau dari Siti Khadijah Sampaikan Warukah Binoval Langsung menyatakan Apa yang datang Kepada Nabi Muhammad Itu adalah sesuatu Yang datang juga Kepada Musa Dan Isa Apa itu Yaitu Malaikat Jibril Yang membawa Wahyu dari Allah Sehingga Secara tidak Langsung Warukah Binoval Dan juga Siti Khadijah Bersyahadat Pada waktu itu juga Karena apa Meyakini bahwa Allah telah Mengangkat Rasul Siapa Rasulnya Nabi Muhammad Meskipun tidak Mengucapkan Syahadat Tetapi dia telah Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah seorang Rasulullah Seperti itu Bahkan Rasulullah Menyampaikan kepada Para sahabat Jangan sekali-kali Kita menghina Warukah Binoval Atau memfitnah Warukah Binoval Karena sungguh Dia telah dipersiapkan Surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi begitu Bukan pendeta Jadi kalau kita ingin Membaca sejarah Kita harus benar-benar Menelaah Apakah saya disini Menelaah Tentunya saya juga Mempelajari Saya juga mempelajari Sebelum saya berbicara Jadi tidak boleh Semena-mena Bahwa Nabi Muhammad Itu menanjutkan Ajaran Ajaran atau Kristen No Nabi Muhammad Bukan Kristen Tapi Nabi Muhammad Adalah penyempurna Ajaran Ingat Penyempurna ajaran Dan pria al-Quran Ada ayat-ayat yang selaras Dengan Taurat dan Injil Ya pasti itu selaras Jibril diutus oleh Allah Turun kepada Musa Turun kepada Nabi Isa Lalu Jibril diutus oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Jadi Musa Isa Muhammad Adalah Rasulullah Yang diturunkan oleh Allah Wahyu Melalui Malaikat Jibril Tidak sembarangan Ya Bukan meneruskan Sikti Kristen Tidak Tetapi Menyempurnakan Dan Nabi Muhammad Dia adalah Nabi terakhir Penutup semua Rasul Atau penutup semua Nabi Dan tidak akan ada Nabi lagi Karena apa Wahyu yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Itu telah dijaga Sampai hari ini Dan tidak ada Satu ayat pun Atau satu kata pun Yang dirubah Di dalam Ayat suci Begitulah cara Allah Atau janji Allah Untuk tidak mengutus Nabi lagi Sehingga Kita sebagai umat muslim Harus berpegang Teguh kepada Ajaran Islam Karena tidak akan ada Rasul lagi Ada nanti Yaitu Nabi Isa Yang akan turun Membenarkan Islam Begitu Jadi pemahaman Yang dangkal Apabila kita Menyatakan Nabi Muhammad Adalah penerus Sekte baru Dari Kristen Tidak Tetapi Islam Adalah pembawa manusia Dari Minatulumati Ilanur Jadi semoga Bisa dipahami ya Tapi coba Kita lanjut dulu Kita selesikan dulu Dia pernyataannya Itu membuktikan bahwa Agama yang diberitakan Oleh Nabi Muhammad Sama sekali bukan Suatu agama baru Tapi agama yang sudah ada Tapi dikemas dengan Budaya dan tradisi Arab Atau bisa dibilang Begini narasinya Pak Jadi Islam Dalam tanda kutip Islam yang disebarkan Oleh Nabi Muhammad Adalah Ajar Sektor Kristen Dalam budaya Dan tradisi Arab Aduh Ya Allah Ya Allah Sektor Kristen katanya Apakah di Kristen ada sholat? Apakah di Kristen ada haji? Apakah ada umroh? Tentunya tidak ada Apakah sholat Beserta umroh haji Puasa Itu sebagian dari Ajaran Kristen? Tentunya tidak Di Kristen tidak ada sholat Sebagaimana Nabi Muhammad sholat Jadi Ajaran Islam Itu bukan budaya Arab Karena Nabi Muhammad Untuk menetapkan suatu hukum Dia menunggu Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dulu Tidak semena-mena Untuk menetapkan ajaran sholat Rasulullah tidak langsung Menetapkan sholat Tidak langsung Menetapkan haji Tidak langsung Menetapkan umroh Tidak langsung Menetapkan jilbab Tidak langsung Menetapkan zakat No Tapi itu dilakukan Secara berkala Sebagaimana Al-Quran Diturunkan secara berkala Untuk menetapkan umroh Untuk menetapkan ajaran Ya Begitu Jadi Islam Bukan budaya Tetapi Ajaran Jadi ini adalah suatu subahat yang sangat luar biasa Dimana kalau kita sebagai seorang muslim Mendengarkan kalimat ini Yang awam tentunya Akan mudah murtad Ketika ada keyakinan disini bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang Kristen Maka saat itu juga kita sudah murtad Ini saya membaca dari kalimat orang ini Bahwa Sholat itu adalah budaya Jadi seolah-olah Ajaran spiritual Itu tidak perlu sholat gitu Tidak perlu menegakkan syariat Tidak perlu berhijab Tidak perlu puasa Ramadan Tidak perlu haji Tidak perlu umroh Tidak perlu zakat Dan lain sebagainya Jadi Ada narasi-narasi tersembunyi Untuk menyatakan Ibadah-ibadah Islam Itu hanya budaya Atau ajaran-ajaran Islam Itu budaya Tapi sejatinya mereka itu adalah Kristen Atau ajarannya Seperti yang dilakukan orang Kristen Nasrani No Islam adalah penyempurna Dimana Kalau ada orang Kristen Yang mau berpikir Cerdas Ya Berpikir cerdas Dan berilmu Berakal Pasti mereka akan menerima Kebenaran Islam Contohnya seperti Ustadz Felix Shaw Dan beberapa orang lainnya Oke Baik teman-teman Mungkin penjelasan saya ini Agak panjang di video ini Tetapi Saya harus memiliki penjelasan panjang Untuk memberikan keterangan Kepada kalian semua Bahwa Islam itu bukan budaya Arab Ajaran Nabi Muhammad Itu bukan budaya Arab Tetapi ajaran Islam Itu adalah syariat Yang ditetapkan oleh Allah SWT Bukan Adat Atau budaya Arab Sangat keliru sekali Apabila ada orang Yang mengatakan syubhad Di media publik Dengan narasi-narasi Bahwa ajaran Islam Adalah budaya Ini adalah pemahaman Yang sangat bahaya Dan tentunya Kita tidak boleh Membiarkannya Baik teman-teman Mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan Dan ingin saya bantah Hanya menggunakan Beberapa ayat saja Di Al-Quran Saya bisa membantah Pernyataan dari orang Kristen ini Tanpa menggunakan Banyak dahlil Saya Harry Plus Mengucapkan Salam